selamat menikmati selamat menikmati betul guys ya banyak istilahnya orang-orang salah kadang belajar taranum dulu tapi tajwidnya kemana-mana jadi panjang pendeknya salah pelafalan makharijul hurufnya salah saya waktu di pondok itu belajar 6 bulan makharijul huruf dan itu pun masih kurang aja masih salah-salah kadang ya jadi memang harus betul-betul belajar tajwid itu memang kewajiban kita dalam membaca Al-Quran kalau tajwidnya tidak benar maka maknanya juga salah seperti itu makanya harus belajar dan kita mahu sudah dewasa maupun masih kanak-kanak ataupun apa wajibnya kita istilahnya belajar ilmu tajwid ini karena penting sekali dalam rangka untuk membaca Al-Quran membaca petunjuk dari Allah SWT kalau ada dua kelas pengajian utamakan tajwid mendahuli daripada Taranum betul sebab tajwid wajib wajib belajar seperti izahal halki izahal syafawi izahal mutlak izahal kumari idram iklam ikhfa ikhfa'akiki ikhfa' syafawi kal kalah itu basic kena belajar dan ingat tuan-tuan kita kalau belajar Quran baca tajwid ada berkat bacaan kita sebab bacaan itu tepat tajwid ni dia berkat bacaan ni kita cerita luar lah topik sikit ya orang pernah buat kajian kenapa lagu-lagu Allah Ya Rahman Piramli sedap sampai sekarang orang buat kajian ni nak kait dengan tajwid ni kajian menunjukkan lagu Piramli ni sedap sebab Piramli ni kan tuan-tuan tengok Piramli kalau menyanyi dia mulut dia macam mengada-ngada sikit sebutannya sebenarnya Piramli tu bukan mengada-ngada dia punya sebutan ada tajwid lagu Piramli semua dia punya diksyon sebutannya pakai tajwid dia bar dia tebal cukup nipirnya semua ada ni'matlah insan idramnya cukup dengungnya cukup di taman dunia dunia tu pun cara sebutan Arab sudah ku tenung dalam kitab itu kol-kolah sugera makim ku renung berdetuk berdetab itu kol-kolah kubrah orang punya jadi dia punya sebutan dia semua pakai tajwid dan tak ramai orang tahu Arab Allah Piramli ni dia banyak mengambil lagu-lagu Quran lagu-lagu Qasidah lagu-lagu syair puji-puji selawat Nabi untuk dijadikan lagu-lagu yang popular banyak saya percaya tuan-tuan ni kenal lagu Piramli lebih daripada kenal Qasidah tapi kalau saya baca Qasidah tu tuan-tuan cam itu lagu Piramli contoh itu selawat Qasidah dia dah wujud sejak daripada zaman Turki Osmani lagi zaman Sultan Murad yang ketiga tahun 1574 punya lama lagu selawat itu tuan-tuan ingat lagu Piramli apa yang lagu itu lagunya dalam cerita seniman lagu Ali Baba punya lapuk tahun 61 tu Babak Sarimak baru dapat kerja gembira sangat ambil air lepas dapat kerja lagu tu nyanyian asal Normadia lagu tu lagu tu lagu tu lagu Qasidah sama juga lagu yang paling popular lah musim-musim sekarang ni Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana Wa Firlana Mamadah Ya Wasi'al Karami Bus yang kedua tu mungkin tak perasaan sangat cuba ambil yang pertama Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana itu Qasidah Burda Al-Busiri Ulamak Morocco tapi sebab saya yang baca tuan-tuan tak cam Suwan Maja'ih baca Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia Ampun Maaf Dipinta Itu lagu Ciptaan Piramli tahun 1969 Liringnya oleh Jamil Sulong Piramli ni dia tak nak tamak sebab lagu raya disapu banyak dah lagu beduk lagu sapu dia lagu dia lagi takkan banyakkan lagu dia dia sedekah lah kan Mak Ja'ih menyanyi satu lagu kekal pula malas egal lagu itu start sehari dua ni banyak lah lagu raya lagu Mak Ja'ih memang orang dengar nak balik kampung orang rasanya Piramli dia the genius of Piramli dia ambil Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasih Dan Eh jadi lagu ke dia Selamat Hari Raya Sedap pula lagu tu Bila sebut lagu raya bagi terketeki ketentuan nak ilang ke mengantuk apakah lagu raya yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu Haa terketeki apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni Tapi dia tak ada satu perkataan raya pun tidak ada Haa Jawapannya tahun 84 Allahyarham Sudirman punya lagu Balik Kampung Tidak ada perkataan raya walaupun satu perkataan pun Atap Jaya Youtube lah balikkan tak ada kerja buka Youtube Perjalanan jauh tak ku rasa kena hati ku ingin berjumpa tak ada perkataan raya walaupun sekali Maknanya lagu tu balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu balik di Pabali Raya Wesak ke Pestanggawai semua tapi sebab dia ada hak cita terpelihara untuk raya yang dilipiteri raya lain dah tak boleh ambil apa lagi lagu piramli yang ambil kepada kasidah ada satu kasidah tu maulid diba'i piramli yang ambil Ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rafi'ah shani wa daraji adfata ya jirat al-alami ya uhailal judi wal karami apa lagu yang tuan-tuan cam lagu tu tahun tahun 19 63 sampai orang kaji apa kena-mena tongkat semambu dengan hantu setan dan juga jembalah ah hilang nosur kurang yang kita nikah kalau saya kena piramli keren si semambu ni jangan main-main kata orang tua-tua masa berjalan bawalah tongkat kalau boleh jenis semambu sama sekampung teguhkan pakat kalau tidak musuh berkubur hebat tak hebat pokok semambu tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji padang Aropah hijau dengan pokok pokok apakah itu pokok semambu tanam di padang Aropah orang Arap panggil syajarah Soekarno pokok Soekarno tahun 1955 Soekarno pergi buat haji panas berdering dia pun tanya ulamak boleh tanam pokok boleh tapi kami tanam pokok tak hidup meninggal pokok kalau tanam tanah tak okelah dia sedekah ambil pokok semambu atau pokok mambu atau merambung dari tanah Jawa tanahnya dia ambil pada Thailand dia tanam sampai sekarang hidup hebatnya pokok semambu atau pokok mambu jadi tuan-tuan tanamlah pokok semambu adalah sebab musababnya dia Piramli ni dia sampai sekarang di Singapura Majid Sultan masih lagi tiap-tiap hari Jumaat masih sedekah patiah kepada Piramli sampai sekarang tanpa gagal tiap-tiap minggu rezeki dia lah dia ni tahap wali orang panggil wali seni dia ni wali seni saya ingat orang Malaysia tak sedekah Fatihah Piramli tiap-tiap minggu di Singapura Majid Sultan sebelum Semain Jumaat ni surau masjid mana patut amalkan budaya ni bagus sebelum Semain Jumaat dia akan beramal-amal Al-Fatihah ilah Fatihah kepada siapa Syekh ni wali ni ulamak ni Habib ni dia ada kan Habib-habib yang hebat-hebat di Singapura dan salah satu nama yang dia sebut Al-Fatihah ilah Ramli bin Putih dia tak sebutlah Tan Sri Piramli dia sebut nama betul Ramli bin Putih itulah hebatnya arwah Piramli saya kalau tuan-tuan minta Cik Hamah Piramli saya ingat boleh tapi lain tahun lah saya memang ada satu masjid di Singapura tiap-tiap kali Cik Hamah dia panggil saya Cik Hamah cerita tajuknya tajuk film Piramli Cik Hamah bulan ni tajuknya Ibu Mertuaku jadi saya akan cerama kita ambil apa pelajaran daripada Ibu Mertuaku Cik Hamah lah satu jam cerita menantu macam mana Mertu Setan ke Mertu Setan tu pun cerita bulan depan tajuknya Tiga Abdul jadi kita cerita apa pelajaran Tiga Abdul pasal harta pusaka pasal waris jangan tamak begitu lah jadi surat boleh lah buat tiap-tiap bulan tak panggil saya panggil orang pun boleh tajuk minggu ni 6 Jahanam contohnya panggil lah ustaz mana-mana cerita lah pasal 6 Jahanam dadah judi cerita ceritanya seronok sebenarnya Piramli ni dia unik panjang pulak ceritanya lagi oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya bahwasannya Piramli pun nyanyi lagu ikut Tajwid dan kosidah juga berarti ini memang jenius ya jenius banget ya seni mantar jenius yang ada di Malaysia guys ya Allahu Akbar walaupun sudah tiada tapi di Singapura tetap istilahnya dikirimkan fatihah ya kepada almarhum ya Masya Allah Allahu Akbar itulah kehebatan ya makanya jangan sampai istilahnya kita itu menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini tapi buatlah kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang pun macam teringat terus kepada kita ya jasa kita kebaikan kita seperti itu sehingga apa orang-orang bakalan mengirimkan doa kepada kita walaupun kita sudah tiada orang-orang akan tetap mengingat kita walaupun kita sudah tiada seperti itu mau jadi seniman mau jadi selanya artis dan lain sebagainya tapi tetap ya utamakan bagaimana cara kita agar berdakwah agar supaya orang-orang ketika menonton film kita menonton video kita mendengarkan nyanyian-nyanyian kita mereka teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu sehingga bergunalah apa yang kita buat apa yang kita karyakan seperti itu guys ya intinya adalah dalam kehidupan ini jangan sampai kita itu lalai jangan sampai kita itu lupa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan kita apabila Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan apakah kita perhatian kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai istilahnya kita itu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan solat perintah-perintah yang Allah perintahkan kita tinggalkan ya ada pun larangannya lalu kita kerjakan seperti itu jangan sampai seperti itu karena nanti kita akan menyesal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana orang-orang yang taat beribadah yang mana orang-orang yang dekat dengan Allah mendapatkan kenikmatan kita mendapatkan siksa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min taliq semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik yang mengharap itu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapat ampunan dan syafaat baginda Nabi Muhammad s.w.t dan kita bersama menikmati syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu syurga yang tiada taranya ya tidak ada kenikmatan di syurga itu setara dengan dunia tidak ada syurga kenikmatannya melampaui batas maka daripada itu tidak bisa dibayangkan kenikmatan daripada syurga yang Allah sudah janjikan untuk kita oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like share komen dan subscribe terima kasih saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati